gundam eriosnya ya dengan kopi aja didatengin ya gundam ya guys ya gundam strike di kopi gila yo guys balik lagi dari seligos ya kali ini mulai main game mobil switch origin lagi sesuai janji gua gua bakal jelasin ada hero-hero baru yang belum kalian lihat di galeri ini sebenarnya sebenarnya sih kalian bisa lihat ya di eksplorasi tapi kan di spesan ini kan kalian harus nunggu ini kan lama kalau saya berapa hari ya gua lupa dari sel atau berapa ini ya Nah di sini nih kita bakal lihat ada gundam baru ya oke ya Nah ini dia saya salah satunya nah ILS arios gundam eskelon temen-temennya ya gila ditambah lagi ya ada gundam bahwa satu lagi ada gundam ribbons ribon gendam temen-temennya Wah gila Nah gua bakal jelasin efek-efek mereka ini guys ya untuk eh Elias arios ya ya harus arios ya guys ya Nah ini dia bakal bisa nge-copy guys yang nge-copy gundam ya kayak gimana banget Oke kita bakal lihat ya Nah ini skillnya guys ya fire missile ya guys ya and beams ya dia bakal menyerang ke semua musuh memberi 56% shoot damage ya guys dan punya chance inflict enhance fire jadi ibaratnya dia bakal ada kena increase the fire damage ya guys yang diterima ke musuh yang terkena efek ini guys 25% efek-efek bakar lah guys ya ya nggak usah dibilang ya tipe furnace ya tipe-tipe tipe-tipe gundam ngebakar ya guys ya nggak usah ditanya lagi 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 ditambah lagi di sini skill keduanya guys ya pasif skillnya gua paling suka ini pasif skill ya jadi ya di awal itu dia bisa nge-copy guys ya nge-copy ya guys ya strikes atau mobil MS ya guys dengan attack intinya temen kalian ya tipe strike ya tipe strike ya dengan attack tertinggi ya guys ya di awal ronde dia bakal nge-copy unitnya jadi ada gundam kopinya dari dia ini jadi kopinya ini ikut juga excluding gear chips modification skill and dan ini nggak bisa di-select target guys nggak bisa di-select target ya jadi kalau nge-select set nggak bisa mungkin aw mungkin serangan area bisa ya after episode will you skill best guys all speed from next round oke ya jadi enggak menggunakan skill best dari ini guys ya speed from next roundnya guys ya trigger furnace MS ya ini harus 50% maker oke ya tetap nggak bisa di-trigger combo oke ya durasi sama dorando ya nanti bagus ya nih ya guys untuk skip asifnya guys ketika ya mobil speed ini guys yang nge-convert 25% kontinus damage lagi guys ke musuh yang terkek itu repair ya selama untuk ketiga ya tiga temennya ya guys yang mempunyai HP yang rendah ya tiap temennya itu bakal nge-restore ya nggak lebih dari 120 persen peset nggak lebih dari 200 125 persen attack m atknya si mobil di sini temennya Oke ini bakal tinggi juga konfernya guys ya kontinus damage ya oke dan untuk ini ribon gendam ya temennya nih salah satu tipe gundam ya yang dar temennya dar ya dar ya itu punya skill ya yang dimana dia bakal nge-send small gen finfang attack ya sebesar 16% ke dua musuh ya yang mempunyai temennya mempunyai speed tertinggi ya dan bakal ngurangin speed mereka ya kayak ibarnya di masing-send small geyser gimana dikurangin ya sama dia ini sama dua ronde guys ya gila ya gila dua ronde lumayan dan bakal increase juga nih guys ya kalau level tiga 20% Wah gila ya bisa gede banget ya pada demikian juga nah kontrolnya ini ya guys ya let's fun palingnya ini bakal memberi 92% shot ke semua musuh ya dan punya punya chance memberi efek stone dan bisa up to ketiga target ya nanti salah satu ronde ya di sini ada service damage ya kalau kalian dan naikin dia ke level tiga ya guys ya ada efek punya chance 70% ya nah ini prohibits ya carry HP limit until the battle Oke jadi ini sih which cannot be restored maupun di remove jadi dia tuh punya 25% ya 25% ke musuh yang menerima ini guys ya dia itu nggak bisa nge-restore maupun nge-remove dan ini bisa up sampai 50% ya dari HP jenis diok bagus banget sih GSM beba ya Oke ini sama aja ya guys ya dan kita lihat efek pasifnya oke ketika sih Gundam ini ya guys ya start battle dia bakal nge-reduce damage diterima ya guys sebesar 30% ini tambahin gila ya makin keras ya soalnya ini kontrolnya nggak bisa dihilangin nih guys ya until the battle and sampai battle itu kelar ya gila ya dan ini dia bisa ada efek radiation juga ya guys ya bakal up juga 10% sama up to 40% ya wuuh gila bagus banget ya guys ya nah ini kita bakal coba ya Gundam terbarunya ini ya Oke kita bakal lawannya dan disini Wah ini ada guna baru lagi ga mau ngerti gunam apa ya kita bisa sama yang ini Oke kita lawan ya guys ya kita lihat nih Gundam erosnya ya dengan copy aja didatengin ya Gundam ya guys ya Gundam strike di copy gila tapi dia berubah jadi tipe furnace ya bukan tipe ini guys ya tipe dari furnace ya bukan kristal atau pake gimana tuh jadi furnace ya bukan ya kalau kalian lihat ya gila keren sih ini bakal menang ga ya gua nggak tahu nih bakal menang atau enggak bakal kalah kah wih gila tahunnya lumayan ya walaupun kita udah punya unicorn ya untuk ngacak-ngacak ya wih gila sakit juga ya walaupun itu copy ya copy tadi kan sampai 100% juga ya guys ya tapi dari carry sama attack-nya juga ya oke dikeluarin lagi gila Hai intinya setiap eh ini ya tiga ronde ya tiga ronde ya tiga ronde kalau nggak saya lupa deh tiap tiga ronde ya iya kalau level tiga tiap tiga ronde ya ini durasi dua ronde ditambah satu ronde tiga ronde dan ini ini eh habisnya itu selama tiga ronde dan kulunnya 4 ronde jadi di ronde kelima dia bisa gas lagi Wah gila coba kita lawan ini Oh bukan ini bukan guna-guna baru ya kita cari apakah ada guna baru lagi di sini belum ada guna baru ya ya bahwa ini belum ada guna-gunanya baru Oke coba kita line up ya ada berubah nggak ada coba kita take lagi ya gila copy copy guys ya nge-copy lagi gudang nge-copy oke di copy dia di panjang tipe purnens ya gila ini unicorn mengacak-ngacak line up GG guys ya dan dia nggak bisa ditargetin mal nggak bisa ditargeting guys yuk kayaknya bakal lincer deh gue yakin deh nanti di next gunam udah di next bakal keluar ya gue yakin dia bakal lincer ya coba purnens lagi guys ya jadi buat kalian ya masih ada diamond atau kayak gimana ya guys aja jadi siap-siap aja ya untuk guna-gunam baru ya ya kalau kita lihat juga guna baru-baru kayak di Destiny itu kan belum keluar semuanya guys ya kayak si Gundam ini ya Aegis juga belum ada ya kalau sekarang kan baru ini ya Gundam ini ya freedom ya oke bayangnya bakal mati nih belum lagi gunung-gunung yang lain juga ya bakal keluar ya oke GG coba kita ini guys ya oh ini dia guys ya kita bakal coba pakai ribbons Gundamnya ya coba kita beli oke ya kita beli ya walaupun ada ini ya pengurangan kita masukin save dan kita langsung coba aduh ada tipe support lagi ya coba yang tiga aja deh ya kita bakal lihat Gundamnya guys ya GG Gundam baru ini baru kelihatan dua ya guys ya sisanya gua nggak tau ya oke di copy gila jadi banyak kayak guys ya GG Wuh kita lihat ya ultimate nya dia bus us gila ada radiasi juga kena ya kek berasa juga nih guna barunya Ini salah satu tank yang ber-attack juga ya Speednya dikurangin Nah ini nih yang gue suka guys ya Gundam baru ya guys ya Dia bisa ngurangin speednya Oke Ronde kelima copy lagi Next Gundam copy lagi Gila wajib sih ini sih Kalau copy-ngopi banyak Gundam Oke di copy lagi Siapa sih gak mau Gundam kayak gini Ditambah lagi Gundam si ini ya Gundam si Rebound Gundam ini guys ya Bagus banget menurut gue sih guys Dia bisa ngedebuff musuh ya guys Menurunkan speed juga ya Ditambah lagi dia bisa ngestun juga ya Ada saver's damage juga Dan dia juga ada damage reducenya juga Bisa kalian pasangin di depan juga sih Gak masalah ya Kalau kalian mau gas ya Oke coba kita lihat Di sini Conscriptnya bisa ini gak ya Per 20 ya Ini MS kita ya Bisa kita ini gak ya Cari Gundam yang lain gak ya Ada Gundam baru Oh Raphael udah ada Akasuki udah ada ZZ Gundam ini juga udah ada guys ya Strike ya Aduh ya Tapi gak apa-apa ya guys ya Safar ya oke lah ya Oke kita langsung gas lagi Coba kita lawan yang lebih banyak lagi nih ya Terima ada Gundam-Gundam baru ya guys ya Yang kita lihat ya Oke Jadi baru 2 Gundam ini yang baru kelihatan ya guys ya Let's go Oh ini kak Gundam baru Ini kak Gue kayaknya baru liat dah Kristal Ini Gundam baru ya Gue gak liat Dia bisa ngedatengin ini kan Kayaknya belum ada deh gue liat deh Kok kena efeknya Oh oke Wow Enhanced Fire-nya ya guys Enhanced Fire-nya itu dari ini Herios Tembak Oke copy lagi Dan di next Oke Let's go Copy lagi Nah Tembak Speed down Mati Pedakan Oke gebuk Copy Yang tipe copy Oke fix menang GG gak guys ya GG ya guys Gundam baru ya Oke kita bakal liat ya Tadi tuh Gundam yang ini Kayaknya gak ada deh Kayaknya di kristal ya guys ya Ada gak sih Iya itu Gundam baru juga Eh Rafael ya tadi ya Rafael kan tadi Yang tadi tuh gundam Rafael lah Bukan kan Ada gue salah liat Oke lah temen-temen Gimana menurut kalian Untuk dua gundam terbaru itu ya Nah itu ya guys ya Tersiapkan aja Di galeri emang belum keliatan Di ini juga belum keliatan Baru turn X ya Master Gundam ya Kalau yang kalian liat tadi juga Ribbon Gundam juga belum ada kan ILS juga belum ada Nah tunggu aja di next Update mungkin dari Gundam Mobile Switch Origin ini Oke temen-temen Jangan lupa untuk kalian Kalau kalian suka dengan konten Jangan lupa di like Subscribe Tinggalkan komentar kalian Aktifin jualan loncengnya Biar kalian udah pernah Tiff Live Biar gue mau Tentang menek dari gue Juga pasti Tentang menurut kalian Bahagia diri Tentang menurut kalian Murigo Sekolah diri Bye bye